Maka ada namanya ma'rifatur ruh. Orang kalau mau kerja, mau makan, minum, dia harus punya pengetahuan dengan apa yang dia makan, yang dia kerjai. Benar gak? Dokter, sekolahnya lama loh. Maka untuk ngurusin ruh, itu butuh sekolah lama secara rohani. Itu sebabnya, banyak orang kuliah, banyak orang nyatri, sedikit yang jadi orang, sedikit yang jadi kiai. Benar gak? Satri berapa juta di Indonesia, yang jadi ulama sedikit. Karena ulama ini juga ada kelas-kelasnya. Ada ulama zahir, ada ulama batin, ada ulama ruh. Maka pelajarilah ilmu ma'rifat ruh. Ma'rifat kolbu. Sholatnya akan berubah nanti. Jadi gak cukup, cuma sholat-sholat fisik. Nabi sebelum mengajarkan sholat fisik, beliau sholatnya itu pakai ruhnya. Cuma sekali sehari, selebihnya latihan kolbu. 13 tahun di Mekah. Padahal perintah sholat sudah turun 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Maka 3 tahun Nabi masih mengajari rohani para sahabat. Itu sebabnya sahabat Abu Bakar kalau sholat, dia gak tahu lagi kiri kanan. Umar sholat lupa sama kiri kanan. Serena Ali sholat, sakit di tubuhnya dia gak rasakan lagi. Karena dia sholat sudah dengan ruh.